gimana sih cara mengatasi buffer yang berlebihan mungkin pernah gitu ya ngobrol-ngobrol sama teman bercanda eh ternyata ujung-ujungnya tersinggung atau temannya sedang memuji kok cantik sih hari ini terus akhirnya kepikiran gitu ya Kenapa sih dia tadi bilang gitu apa dia ada hati atau mungkin sedang menyapa seseorang kemudian orangnya hanya menoleh tidak membalas ternyata sampai rumah itu puluh ingin marah-marah itu ya Kenapa disapa sampai cok sebegitunya atau kirim WA tidak sudah dibalas terus akhirnya tersinggung misalnya kirim WA nya jam 9 kemudian jam 10 dicek ternyata belum dibalas padahal kelihatan orangnya tadi online setengah 10 kok diabaikan sih kemudian ada keinginan untuk kembali ngecat dan marah-marah gimana cara mengatasinya agar tidak terlalu baper mau baper apa enggak sebenarnya tergantung dari makna yang kita berikan jadi pernah saya mengalami dia lagi ngobrol-ngobrol dengan ibu-ibu muda waktu itu saya juga masih ibu muda gitu ya terus waktu itu kalau enggak salah tiga orang itu ya dua teman saya kemudian saya terus dari obrolan itu saya rasa sih biasa saja ya obrolan santai setelah satu orang pergi dari kami bertiga itu kemudian yang satu masih tetap duduk di sebelah saya kemudian dia cerita lagi kalau bilang orang kok dia membahas teman yang sudah pergi tadi orang itu kalau ngomong kok bikin tersinggung sih terus orang ini ceritanya sambil matanya berkaca-kaca menahan pengen nangis itu terus saya heran loh emangnya kenapa tadi dia bilang apa perasaan saya enggak ada sesuatu yang menyinggungi kemudian si ibu ini menceritakan sesuatu oh iya betul tadi bicara seperti itu tapi bagi saya itu sesuatu yang biasa tapi bagi si ibu ini ternyata membuat tersinggung sebenarnya tersinggung atau tidak tergantung dari makna yang dilekatkan ucapan tadi sebenarnya netral tapi begitu ibu ini menganggap dia dianggap merasa ya merasa dengan ucapan itu merasa itu ngolok si ibu itu secara nggak langsung gitu ya nyindirlah nganggap saja nyindir sehingga ibu ini merasa tersinggung saya juga mendengarkan kalimat yang sama tapi saya tidak memberikan pemaknaan bahwa orang itu mengolok saya atau nyindir saya makanya saya juga tidak tersinggung jadi tergantung makna yang dilekatkan pada suatu kalimat yang disampaikan orang lain yang kita dengar atau suatu peristiwa peristiwanya sama tapi kalau memberikan pemaknaannya berbeda maka rasanya di hati juga pasti berbeda contoh lagi misalnya orang Surabaya orang Surabaya itu kalau lama nggak ketemu temannya itu kadangkala sahapaannya adalah umpatan kami menyebutnya meso ya dan kata-kata lanjutannya itu juga sebenarnya nggak enak itu ya kok saya orif sih kok saya orif ternyata kok masih hidup ternyata itu sebenarnya kan nggak enak gitu ya tapi karena makna yang dilekatkan pada sapaan sesama orang Surabaya ini itu dianggap maknanya sangat akrab nyapa dengan sapaan seperti itu kalau nggak sangat akrab enggak gitu ya kalau nggak akrab nyapanya seperti itu orangnya bisa tersinggung maknanya berbeda tapi kalau sudah akrab disapa seperti itu orangnya pun malah seneng malah tertawa yang nyapa sambil tertawa yang disapa juga semakin seneng orang ini berarti kangen dengan saya itu kalau orangnya sudah akrab peristiwanya sama disapa itu ya ucapannya juga sama dipisuin dulu habis gitu terus dibilang kok masih hidup sih gitu ya dilanjutkan dengan kalimat yang sebenarnya nggak enak juga tapi dimaknai kalau itu adalah sapaan akrab kalau orang ini kangen dengan saya makanya yang disapa dengan kata-kata seperti itu juga merasa seneng peristiwanya sama ucapannya sama tetapi memberikan dan pemaknaannya jika berbeda maka hasilnya juga berbeda seperti itu contoh lagi misalnya menyapa orang orangnya hanya menoleh kemudian tidak menjawab dan tersinggung gitu ya kenali makna apa yang dilekakan saat menyapa orang orangnya hanya menoleh tidak menjawab kalau disitu muncul makna misalnya orang ini pura-pura nggak kenal orang ini sombong misalnya atau orang ini mengabaikan saya kalau muncul kalimat-kalimat dengan kenyataan orang ini tidak membalas sapaan muncul kalimat-kalimat negatif seperti itu dan membuat tersinggung itu yang diubah kemanaan itu yang diubah contohnya misalnya Oh orang ini tadi mungkin tidak menyadari kalau saya menyapanya dia mungkin menoleh itu karena mencari siapa yang menyapa saya itu jadi tidak tahu kalau saya yang menyapa atau orang ini tadi tidak menjawab menoleh saja mungkin sedang memikirkan sesuatu hal lain sehingga saat disapa menoleh hanya tertegun saja tidak sempat menjawab memungkinkan seperti itu jadi ubah makna yang melekat agar responnya juga berbeda kalau misalnya orang itu menoleh tahu gitu ya terus di hati biasanya ada bergejolak tapi orangnya tahu loh dan kenapa tidak menjawab ubah lagi pemaknaannya misalnya saya ikhlas menyapa tidak harus dijawab berikan makna-makna yang nanti akan membuat hati lebih tenang muda paper itu diantaranya kemungkinan ada kebosanan ada kebosanan sehingga anda perlu refreshing silahkan lakukan hal-hal yang membuat pikiran menjadi segar kembali misalnya olahraga gitu ya rutin olahraga atau melihat tontonan-tontonan yang yang lucu sehingga lebih rilek lagi barangkali dalam keseharian itu terlalu sibuk ya terlalu jenuh itu juga bisa berpotensi menimbulkan mudah paper Oke sikapi segala situasi dengan makna yang menyenangkan kalau misalnya tadi ya kalau saya biasanya melekatkannya dengan hal-hal yang lucu kalau udah udah mau paper gitu dilekatkan dengan hal-hal yang lucu misalnya orang disapan oleh tidak menjawab gitu ya Oh mungkin tadi suaranya ketinggalan jadi nggak bisa menjawab dimaknai menjadi lucu tapi hati tetap dan hati tetap tenang gitu ya silakan berkreasi dalam melakukan pemaknaan terhadap hal-hal yang selama ini membuat mudah paper itu perlu latihan sama halnya melatih otot otot pikiran juga perlu dilatih kalau sering dilatih lama-lama akan terampil mengubah pemaknaan mungkin pertama seru agak babar tapi kemudian karena sudah sudah terampil akhirnya bisa mengatasi dan itu butuh latihan